Intro Menjangkau lebih dekat Intro Halo Liz, ketemu lagi nih bareng aku Fanes tentunya di CompuZone Nah sebelum itu gimana nih kabarnya intelektualis di rumah ini kayaknya kalau mahasiswa lagi pada ujian akhir nih ya ini gimana nih kabarnya sore ini apa udah selesai ujiannya apa mau ujian nih ya pokoknya yang lagi mau ujian atau yang lagi ada urusan semuanya semoga semua lancar dan juga buat mahasiswa 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 semester akhir semangat terus pokoknya tetap jalani hidup gitu ya karena kok kita bahas mahasiswa sih karena kali ini kita ada di CompuZone gitu ya jadi zonanya kampus gitu oke terus juga udah menuju sore nih pasti intelektualis udah pada santai kan ya udah gak ada lagi nih aktivitas-aktivitas kampusnya mungkin bisa nih nontonin kita di Youtube Negeri TV kita bakalan membahas seputaran hal yang menarik tentunya nih kita udah kedatangan di teman-temanmu yang keren banget kira-kira siapa ya nah karena kakaknya udah ada kita langsung aja deh halo kak halo kak nah ini kakaknya dari mana nih boleh dong kenalin dirinya oke halo teman-teman semuanya kenalin nama aku Likia Berliana Priliani aku biasa dipanggil Likia kebetulan aku dari Universitas Andalas jurusan ilmu komunikasi dan disini aku sebagai salah satu perwakilan dari ISEC in Universitas Andalas oke next aku ya halo semuanya kenalin aku Likia Sarvina aku juga dari Universitas Andalas jurusan manajemen disini aku juga sebagai perwakilan dari ISEC Ilunan nah itu tuh ya interaktualmu dua ISEC bener banget karena kita kedatangan organisasi ya dari ISEC Unan wow keren banget nih ada gak nih lagi nonton anggota dari ISEC Unan mungkin bisa di tap-tap layarnya ya kok di tap-tap sih mungkin juga di lek-lek ya oh streaming ini gitu oke nah gimana kabarnya Kak Oli sama Kak Oliya nih gerogi ya agak gerogi iya agak dengar persoal pertama kali iya pertama kali sih Kak disini untuk pewakili ISEC ya tapi alhamdulillah kabarnya baik dan seneng udah punya kesempatan bisa disini pastinya oke Kak Oliya gimana nih rasanya anda rumpus banget sih karena ini tapi aku excited banget excited keren-keren nih anggota ISEC Unan ya aduh oke nah selain jadi anggota dari ISEC ini apa nih kesibukan lainnya selain mahasiswa juga ada gak kesibukan lainnya nih kalau Aul gimana nih gimana nih Aul kesibukan aku selain jadi mahasiswa sih aku kayak masih join juga di kepanikian di fakultas jadi juga ISEC aja di kampus mungkin kalau aku itu aja ini kalau aku karena kebetulan di jurusan aku ambil konsentrasi journalistik ya Kak jadi mungkin kesibukannya liputan sana sendiri bolak-balik terus ya bikin tugas itu-itu aja sama di samping kesibukan di ISEC mungkin itu aja sih Kak oke ini ternyata Kak Olive ini udah biasa ya di kamera kalau journalistik ya ini pembiasa-biasanya Glocky Glocky banget ini namanya manusiawi lah ya oke jadi jenusannya manajemen ya ilmu komunikasi ilmu kong dan juga manajemen oke nah kita bicara soal ISEC nih kalau boleh tahu gimana sih awal pembentukan organisasi ISEC ini gitu oke kalau pembentukan ISEC ya jadi dulu itu kan ISEC itu dimulai sejak tahun 1948 ya jadi setelah Perang Dunia K2 waduh kebetulan orang-orang anak-anak muda itu kayak bingung gitu kan Kak ini mereka mau ngapain bingung gitu kan segala macam jadilah mereka membentuk ISEC ini gitu Kak secara singkatnya ya Kak kebetulan ISEC ini kan jadinya termasuk organisasi internasional yang udah ada di seratus dua puluhan negara dan pusatnya itu sekarang kita ada di Rotterdam Belanda dan untuk di Indonesia sendiri itu udah ada sekitar 26 lokal entities kalau kita bilangnya jadi salah satunya itu adalah ISEC di Universitas Andalas untuk undan sendiri itu termasuk salah satu ISEC tertua di pulau di luar pulau Jawa yang terbentuk di tahun 1993 oleh 8 orang udah ungi kece yang keren yang emang ada inisiatif untuk ayolah kita bikin lah ISEC di Sumatera ya gitu sampai akhirnya Alhamdulillah ISEC bisa berdiri sampai detik wow ternyata ada ya pertolongan tangan dari yang lainnya gitu kalau benar-benar tahu ISEC ini kepanjangannya apa sih? kalau dari kepanjangannya sendiri itu agak rumit ya agak panjang terlalu berasa berlangganan iya gitu gitu jadi memang rata-rata kita sebutnya ISEC ISEC aja kayak gitu kak dia memang fokusnya ke pemimpinan yang ada di dunia anak muda yang ada di dunia gitu nah kalau boleh tahu juga nih apa sih impact dari ISEC ini gitu kayak gimana hal tuh impact dari ISEC ini kan kita untuk keanggotaan itu kan kita emang use dah kak kepada pemuda impactnya itu kita emang kepada pemuda dan juga keperinian jadi kita kalau ingin kita membangun pemuda-pemuda untuk menjadi yang terdepan ya sih jadi leader untuk di masa depan benar-benar jadi kita berusaha untuk ngajak anak muda untuk lebih aware untuk bisa mimpin dirinya sendiri dan juga ngasih impact lah pertolongan tangan terkait isu-isu perkembangan dunia yang ada di era-era seperti sekarang gitu wow keren banget ya jadi bisa kayak mengatur anak-anak muda gitu udah bisa pegangan ada pegangan untuk dirasa nanti dalam dunia kerja keren-kerennya ISEC ini oke kalau tujuannya nih apa nih ISEC ini kalau untuk tujuannya itu selain untuk bisa menciptakan anak-anak muda yang bisa memimpin dirinya sendiri juga bisa lebih profesional lagi ke depannya kita juga berharap kita juga berharap karena seperti yang tadi udah mention ya Kak kita ada sejak perang dunia terdua itu soalnya saya jadi harapannya kita bisa membangun dunia yang lebih baik melalui dampak-dampak kecil yang kita salurkan ke masyarakat itu misalnya seperti program volunteer atau mungkin program-program yang tujuannya itu untuk memberikan edukasi dan pengembangan self-development untuk personality anak muda keren banget ya wah jadi ini buat anak-anak muda semantara-anak mungkin ini bisa jadi wadah ya untuk pengembangan dirinya gitu loh karena untuk dewasa nanti itu tuh apalagi dunia kerja sangat butuh loh yang namanya pelajaran-pelajaran kayak gini gitu loh kayak pengembangan diri gitu dan gak mudah didapetin lah ilmunya gitu ya oke nanti kita bakal sambung lagi bahas tentang ISEC so buat intelektual jangan intelektualis dan kemana-mana tetap di Halo tetap di Kampuzon oke hai intelektualis balik lagi nih baraku fanes dan juga organisasi dari ISEC barang kakak eh anggota dari ISEC Unan nih baraka olis dan juga kak olia oke kita lanjut bahas ya tadi kita udah bahas tentang apa itu ISEC ternyata ISEC ini adalah mungkin lebih apa sih lebih rangkumnya tuh wadah ya buat anak muda untuk bisa jadi leader nanti gitu biar apa sih namanya tuh terpancing jiwa-jiwa leadershipnya gitu ini keren banget sih organisasinya jadi buat anak muda anak SMA juga bisa ya berat banget mungkin bisa dicek-cek di Instagramnya nanti gitu ya nanti kita bakalan bahas tentang Instagram dari akhirnya gini oke nah kalau bicara tentang program dari ISEC apa aja nih programnya kalau untuk programnya itu kita ada beberapa program ya kak salah satunya itu adalah local project ada yang namanya ISEC feature leader ada juga yang namanya virtual professional program terus ada global talent global teacher join ISEC ya terus ada beberapa lagi kayak YouTube Day Impact Circle gitu kalau local project itu dia kegiatan volunteer selama kurang lebih satu bulan yang fokusnya itu adalah ke pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals yang merupakan cita-cita dari PBB persatuan bangsa-bangsa ya terus selanjutnya itu ada ISEC feature leader itu dia kurang lebih sama kayak local project cuman dia kurun waktunya itu selama tiga bulan dan fokusnya itu tapi bukan ke pembangunan berkelanjutan tadi dia lebih fokusnya ke pembangunan skill dan juga hard skill dan soft skill anak muda itu tadi terus ada apalagi ya VPP ya VPP itu program magang jadi buat kakak-kakak yang mungkin biasanya udah mahasiswa akhir atau sarjana gitu kayak press graduate lah ya kak itu dia kita membuka kesempatan atau mewadahi kakak-kakak yang mau magang ke luar negeri tapi secara online gitu itu ke perusahaan-perusahaan yang memang udah partneran sama kita dan nanti itu bakal digajih lah ya pastinya sama perusahaan tersebut terus ada global talent global teacher kalau global talent itu dia program volunteer juga ke luar negeri dia kerja magang tapi itu langsung kalau tadi kan secara online ya kak IP virtual kalau ini kita langsung memberangkatkan mereka ke luar negeri itu kan di kalau global teacher ya seperti namanya teacher itu lejar ke sana ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang emang udah partneran lah gitu sama ISEC di UNAN beberapa lagi kayak join ISEC yang lain-lain kita berkrutan member baru kita sih untuk ISEC nah juga ada Impact Circle sama ISEC itu lebih ke webinar itu sih kak udah tipe ngisi acara yang keren-keren juga wow oke aku penasaran nih sama yang diberangkatkan ke luar negeri ini ini udah ada menurutnya yang udah berangkat gitu yang magang ini gitu kemarin ada satu ya ada satu di baru-baru ini sih kak itu baru berangkat ke sana gitu kemana kurang tahu ya kita ya yang apa ya yang baru berangkat ini yang kerja yang global yang narang ke Thailand ada sih ke Thailand oke ke Thailand terus biasanya kita juga mendatangin bule sih kak ke Padang cuman karena kemarin ada pandem jadi cepat di close tapi semoga aja di tahun ini itu bisa terrealisi amin 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 oke nah berarti Isaac ini anggotanya gak hanya Indonesia ya mencakup berapa negara tadi 114-an sekarang tuh kalau gak salah udah 120-an juga wow banyak ya itu tuh pernah gak sih yang kayak apa lapang gitu bareng-bareng gitu iya pernah gak tuh kalau kita nyebutnya ketua kita tuh sebutannya di Isaac itu presiden jadi kalau untuk kita ketemunya sama Isaac-asak di luar negeri gue itu biasanya presiden aja enggak semua anggot saja perwakilan perwakilan gitu wow berarti persentunya nyeri ya bahasanya udah insyaallah mantap 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 nah berarti lokal proyek ini tadi ngewesung apa namanya tuh perfokus pakai apa tadi SDGS ya apa tadi artinya Sustainable Development Goals ya atau pembangunan berkelanjutan nah kenapa kenapa sih lokal proyek itu kursen ke situ gitu jadi lokal proyek kita kali ini tuh mengangkat SDGS umur 8 jadi SDGS ini kalau teman-teman belum tahu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang merupakan cita-cita dari PBB jadi kenapa kita mengangkat SDGS ini untuk lokal proyek kita ini karena kita ingin membantu nih PBB dan juga pemerintah untuk mencapai cita-cita tersebut demi pembangunan Indonesia juga iya dunia yang lebih baik lagi gitu orang lo SDGS nomor 8 ada berapa nih kalau boleh tahu ada 17 kalau 17 ya ada 17 cita-cita PBB ini yang harapannya bisa kita laksanakan di tahun 2030 mendatang oke kita untuk yang sekarang kita fokusnya ke SDGS nomor 8 tentang perekonomian ya tentang perekonomian layak dan pertumbuhan iya oke pekerjaan apa pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi oke 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 nah kalau boleh tahu nih ada berapa kali nih lokal proyek ini dilaksanain udah lokal proyek kali ini kita untuk yang SDGS nomor 8 ini atau bisa kita sebut juga youth fest itu proyek ketiga di lokal proyek ini udah ngelaksanain tiga kali dan itu ada SDGS nomor 4 nomor 11 juga dan sekarang nomor 8 iya wow udah sering berarti ya lokal proyek ini oke nah ini kontak sering nih apa sih yang ngebedain dari tahun ke tahun gitu ke proyeknya oke kalau di yang pertama kali itu kita fokusnya ke SDGS nomor 4 tentang pendidikan jadi waktu itu kebetulan masih full virtual ya karena masih bawa pandemi jadi waktu itu kita membahas tentang gimana sih keadaan digital di Indonesia gitu kan seperti yang kita tahu kan keadaan digital Indonesia tuh kayaknya belum baik-baik aja gitu ya kak jadi kita berangkat dari situ kita guide lah anak-anak muda ini untuk bisa paham nih sama keadaan digital dan nantinya mereka tuh bakal mengajar ke anak-anak SMP dan juga SMA tentang peradaban digital yang sebelumnya udah kita bekali gitu dengan speaker-speaker yang emang udah berpengalaman di bidangnya terus yang untuk selanjutnya tuh kemarin SDGS nomor 11 itu tentang pariwisata kak jadi nanti para dilihat satu peserta ini bakal diisi dengan sesi-sesi tentang pariwisata karena yang kita tahu di Sumatera Barat nih pariwisatanya amal serius banget ya kak benar karena ada pariwisata juga yang diusung sama Sandi Agamono untuk di Sumatera Barat jadi kita kayak bisa bantu Pak Sandi juga sih waktu kurang-kurang masukkan pariwisata di Sumatera Barat oke yang ketiga ini ya buat lapan tadi wow ini tuh belum mulai kan ya belum kita masih open registrasnya dari tanggal berapa nih nanti ya buka dikit-dikit oh ya kita close registrasnya tanggal 20 nah buru-buru pokoknya pokoknya informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya Isaac Unen oke oke intelektualnya ini kita bakalan lihat apa aja nih kegiatan-kegiatan dari Isaac ini di sekpen nanti so buat intelektualnya jangan kemana-mana tetap di kampus hai intelektualis nah di segmen tiga ini tentunya kita bakal lihat PPT nih itu tuh bakal nampilin kegiatan-kegiatan seputar dari Isaac Unen ini nah kayaknya nih intelektual di rumah udah penasaran kan kita langsung aja nih bisa dong bang Ope ditampilin waduh wow ini iya jadi ini beberapa kegiatan local project beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Januari yang waktu itu fokusnya ke SDGS nomor 11 tentang pariwisata pariwisata ini kemana nih kalau belum tau dimana nih ini dimana ya ini kayaknya lagi ngumpul untuk pergi aja iya kayaknya ini lagi tikum waktu itu kita sempat ke museum ke mana lagi ya waktu itu ada ke pantai juga ada ke pantai untuk funding gitu rame ya iya oke next dong nah ini apa nih lagi zoom meeting nih iya jadi kita sebelum mereka itu emang eksekusi turun langsung ke lapangan kayak tadi itu kak yang sama-sama mereka dibekalin bateri dulu oke ini buat kalian ya oke ini waktu project kapan nih itu yang local project batch 2 kemarin batch 2 kemarin kalau sekarang kan iya batch 3 nih sekarang kak ini yang kemarin di bulan Januari yang tentang pariwisata pariwisata ya oke next dong nah ini yang ngajar ya iya ini yang ngajar berarti local project yang pertama ini yang kedua kak ya jadi yang pertama itu mengajarnya masih via virtual masih virtual ya karena pandemi tadi oke oke ini dimana nih ini di SMA 3 oke SMA 3 wah berarti ini lagi ngapain ya kalau kalian tahu jadi kan mereka fokusnya ke pariwisata ya awalnya jadi mereka itu setelah dibekali materi emang senar sumber yang berpengalaman di bidangnya mereka ke anak-anak SMA itu untuk memperkenalkan lah gitu bapak kenalkan tentang SDGS tadi kan kak tentang pembangunan berkelanjutan tentang pariwisata yang ada di kota padang pokoknya ilmu yang mereka dapetin dari speaker berpengalaman itu mereka salurkan lagi ke adik-adik ini impactnya lah ya dilihat dari yang udah mereka dapetin pembekalan tadi gitu oke oke next nah ini di SMA yang itu tadi kak masih local project yang kedua berarti ya oke next local project for our home iya yang kebaran namanya for our home kalau yang sekarang namanya youth fest youth fest anak muda ya oke next dong masih ada gak nih nah si yang ngajar tadi iya ini masih yang ngajar tadi sih kak jadi mereka beberapa partisipan itu dibagi ke beberapa kelompok jadi mungkin setiap kelompok itu apa ya mengkreasikan cara mereka masing-masing gitu untuk nyampein materi ke teman-teman di SMA 3 oke ini lagi ngapain nih kayak laptop gitu ya iya lagi presentasi kayaknya oke lagi presentasi ini masih tentang pariwisata iya ini masih tentang pariwisata oke next ada lagi gak nih banyak ternyata ya kegiatan-kegiatan dari Isaac Unan gitu oke kalau boleh tahu nih apa lagi ya kita ngomong tentang pendaftaran deh pendaftaran dari local project ini yang real fast iya dimulai pendaftaran tanggal 26 Mei ya eh dari 16 Mei 16 Mei sampai 24 jenis oke nah itu pendaftaran lanjutnya apa nih kegiatan lanjutnya jadi setelah mereka daftar itu mereka akan langsung dihubungi sama panitia yang bertanggung jawab sama partisipan ini kak selanjutnya mereka akan dimasukkan ke grup untuk diajak ya kita tuh memang pun nomor 1 kan customer jadi memang setelah mereka daftar kita kenalan kita berusaha untuk dekatlah sama partisipan sambil nanti akan bakal ada interview gitu interview juga ya jadi tujuannya diadakan interview itu supaya kita tahu harapan mereka sama project ini tuh apa sih gitu supaya kita juga bisa tahu oh ekspektasi mereka seperti ini berarti kita ke depannya harus seperti ini seperti ini lebih mengenal calon delegatesnya ya oke oke mbak Caden delegates berarti ya delegates calon delegates oke kalau boleh tahu nih untuk di local project yang sekarang nih apa nih yang dilakuin oke mungkin ini kalau untuk local project giftfest kali ini kita mengangkat SDGs nomor 8 yaitu Desain Work and Economic Growth Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi jadi ini kita spill gak bapak ya boleh dong spill gitu biar tahu juga nih peranti calon delegates tadi di local project kali ini kita melaksanakan secara hybrid yaitu satu bulan atau empat minggu jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu kita bakal dikasih nih sesi-sesi speaker untuk prepare mereka persiapan mereka untuk executionnya nanti di week ketiga dan keempatnya kita bakal ada visit juga di UMKM di Sumber Kota Padang terus nanti di week keempatnya kita bakal ada bazar wow bazar berarti puncaknya bazar ya ya puncaknya gitu adalah bazar oke berarti untuk yang local project yang ketiga ini fokusnya mungkin ke UMKM berarti ya ya betul banget ke UMKM para-para bisnis-bisnis yang ada di Kota Padang gitu oke kalau boleh tahu nih kegiatannya berapa lama nih untuk kegiatan itu kita insya Allah akan diselenggarkan dari tanggal 3 Juli sampai 31 Juli yang kayak udah dijelas sama awal juga sebelumnya minggu pertama dan minggu kedua itu kita sesi pembekalan lah gitu ibaratnya minggu ketiganya baru kita mulai jalan-jalan kita lihat beberapa UMKM yang ada di Kota Padang dan insya Allah nanti juga akan ada rencana untuk keluar kota juga untuk UMKM yang ada di sana terus selanjutnya di minggu keempatnya itu kita preparation untuk puncak acara yaitu bazar ya berarti puncak acaranya bazar oke dulu juga kalau boleh tahu nih apa nih keuntungan bagi para calon delijes nih ikut lokal politik ini gitu untungnya baik banget ya kalau mungkin di jalan penjir makin euforianya dapat gitu sama calon-calonnya boleh-boleh jadi untuk keuntungannya itu ini yang bisa nampak aja gak sih jadi itu dapat sertifikat Kak sertifikat ini bakal berskala nasional nanti juga nanti kita bakal ada merchandise dari proses kita juga nanti apa lagi ya Kak ya jadi akan ada apa pengalaman kepemimpinan itu pasti ya Kak dan pengalaman berkontribusi ke masyarakat dan kita udah dapet pengalaman sebagai volunteer nih gitu tapi kita gak cuman berhenti di situ jadi nanti waktu bazar di legates itu gak yang jualan gak tapi mereka itu kita kasih tanggung jawab untuk mengurus bazar itu jadi mereka juga punya pengalaman untuk ngurusin sebuah proyek gitu dan untuk sertifikatnya tadi itu berskala nasional kebetulan salah satu session kita itu adalah networking space jadi teman-teman di legates itu bisa banget untuk punya kesempatan ngobrol sama bule-bule masih secara virtual karena sama kita terganggu pandemi ya beberapa tahun lalu jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ikut pun teman-teman udah punya skala secara internasional gitu karena udah bisa ngomong-ngomong langsung gitu sama teman-teman dari luar negeri wah keren banget nih apa lokal politik kali ini ya gitu oke nah kalau boleh tau nih kalau boleh tau sih nah ada gak nih pesan-pesan buat para session di legates di rumah nih ada gak kalau dari awal gimana pesan-pesan aku sih jangan sampai kelewatan untuk lokal proyek kali ini karena benefitnya bakal banyak banget jadi kalau teman-teman miss nih atau lupa daftar gak mau daftar masih ragu-ragu coba dipikirin lagi nah tau ini nambah teman bisa juri gitu kita juga bisa ngobrol bareng bule langsung kita ngerasain proyek langsung iya bener banget jadi jangan sampai kelewatan jangan sampai FOMO dan menyesal karena gak apa bener karena emang proyeknya sekarang itu dan apa ya isu-isu sekarang kan juga banyak tuh kaitannya sama ekonomi sama resesi terus juga kira-kira perlu kita pikirin gak sih semakin banyak UMKM itu sebenarnya makin baik atau gimana jadi buat yang penasaran boleh banget sih buat join lokal proyek di sesi bisa banget nah nih buat para-para anak muda ya nih tadi udah dibaca udah dijelasin nih banyak banget ternyata benefit yang bakal didapetin kalau udah gabung sama lokal proyek ini jadi tunggu apa lagi gitu tadi kata kakak-kakaknya dapat sertifikat yang udah bertaraf nasional gitu ya terus juga bisa berkesempatan ngomong langsung bareng bule gitu ya tapi apa ya ada kapan lagi gitu bisa ngomong langsung gitu ya terus juga bakalan dikasih proyek kayak ngurusin bazar gitu itu tuh ilmunya gak main-main gitu ya karena bakal tuh gede loh cakupannya iya keren banget nih oke terakhir nih apa harapan ke depannya untuk Isaac Kunen kalau dari aku mungkin harapan untuk Isaac Kunen semoga semakin maju semakin sukses semakin bisa untuk memberikan dampak-dampak positif untuk anak muda dan juga masyarakat di sekitar dan juga mendorong anak muda untuk tidak hanya memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya tapi juga memimpin diri sendiri untuk bisa lebih profesional lagi di karirnya ke depan gitu kalau kalian gimana kalau harapan aku sih untuk Isaac Kunen ini bisa ya mencapai tijuan awalnya itu yaitu perdamaian dan pengembangan pemuda jadi aku harap semua member Isaac Kunen ini bisa mencapai hal tersebut dan mengimplementasikannya juga di kehidupan sehari-hari oke nah itu untuk untuk lokal projek kali ini ada gak nih harapan semoga lokal projeknya bisa berjalan dengan lancar bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman di League Getz dan ya kita bisa gak cuman ngebantuin para anak muda untuk bisa mencapai dirinya yang lebih baik tapi juga ngebantuin UMKM yang ada di Kota Pandang untuk bisa dapetin income yang lebih baik lagi ke depannya oke nah mungkin itu ya seputar anaknya sekunan dan juga seputar tentang lokal projek oke mungkin kita rehat dulu kita bakalan nge-game games dan tidak sesi terakhir so buat intelektualis jangan kemana-mana tetap di Kampuzon oke hi intelektualis supaya tujanji aku tadi kalau udah di sekpen ini kita bakalan nge-game sebareng karena tadi udah lumayan riweh ya bahasa tentang Isaac ya oke kita lanjut siap udah ready belum deh Kak Oli sama Kali ya oke udah ready oke udah ready nih Bang Ope beli dulu ditampilin quiznya gitu oke waktunya games let's go next apanya gamesnya tebak-tebakannya ayu boleh gas kamu memakanku kamu memakanku di saat aku merah namun berhenti di saat aku hijau siapakah aku waduh siap mikir ya kayaknya dua buah kan ya kamu merah gak sih kamu memakanku di saat aku merah namun berhenti di saat aku hijau apaan ya kayaknya buah sih berhenti di saat bertemu biji namun berhenti di saat aku hijau iya buah sih kayaknya buah ya Kak iya mungkin ya buah semangka kayaknya iya semangka oke aku semangka apa nih semangka deh aku iya apa sama ya oke apa nih jawabannya kita jawab semangka nih semuanya oke yeay teri ya oke oke semangka next aku memiliki kepala dan ekor yang tidak pernah bertemu akan menyenangkan jika kamu memiliki aku dalam jumlah banyak siapakah aku apaan nih apa apa sepala yang memiliki kepala dan ekor yang tidak pernah bertemu dalam jumlah banyak aku memiliki kepala dan ekor yang tidak pernah bertemu waduh menyenangkan susah ya jumlah banyak menyenangkan iya sepah gak tau puzzle bukan enggak sih kayaknya kepala yang ekor iya nih kenapa aku menyenangkan kereta api kepadanya apa ya hewan aku kepadanya hewan oke apa nih jawabannya aku akan menyenangkan jika kamu memiliki kepala aku gak tau aku kereta api aku kereta api deh oke kalau dia kereta api kalau dia apa nih apa ya hewan sih tapi gak tau hewan aku oke aku pas deh oke next apa nih jawabannya koin kepala dan ekor kepala dan ekor kepala dan ekor oke 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 terlampau jenius nih yang bikin kayaknya ya oke next apa lagi nih apa lagi nih apa lagi suatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan banyak yang tidak menyukaiku termasuk Anda tapi aku pasti akan dipanggil kapan saja saat Anda terluka tidak bisa dilihat ya tapi aku pasti akan dipanggil kapan saja saat Anda terluka apa aduh au banyak yang tidak menyukaiku sakit apa sih aku mulat aku tidak mikir ambulan aku mulat kan kayaknya obat-obatan deh tapi tidak bisa dilihat iya Allah yang berkuasa aku bisa dirasakan banyak yang tidak menyukaiku termasuk Anda tapi aku pasti akan gak tau sih aku iya kayaknya obat-obatan aku gak tau deh next apa nih jawabannya sakit oke aku bener ya tadi sakit yang aku sakit terluka kita menggiru sakit aduh oh oke sakit next oke aku dapat gambar gambar apa nih kuasa Soekarno kuasa iya kuasa 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 presiden kuasa Soekarno sih ya aku juga kuasa Soekarno oke coba-coba apa nih kunci jawabannya kuasa 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 pide oke 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 next temukan seekor kucing oke kucing gimana dong kucing kucing udah suruh mikir seolah-seolah ini burung hantu ya rata-rata iya ya aku nemu deh kayaknya eh enggak deh apa ya? di mana? kucing apa kucingnya kecil? soalnya sama aja bentukannya eh aku nemu gimana nih? ini gak sih? aku yang orangnya ke ranjir oke ada orang mudeng deh oke jawabannya yang di tepi itu ya? iya sepertinya oke next apa nih jawabannya? oh gitu kok? oh bisa mulut aja ya? oh gitu oh iya oke kita salah ya oke next sudah berpikir keras padahal oke oke next ada berapa jumlah angka tiga? 5 13 ya? 14 16 15 18 18 ya? kok 18 18 19 19 19 oh itu yang 10 eh? 6 7 18 19 19 5 19 ya oke 18 19 18 Aku 14 Oke, apa nih jawabannya? 18 Lu bisa banyak sih? Ada.. 4-nya ada lagi Oh, oke Udah next deh And thank you guys Oke Kayaknya skornya menang dari kak Siapa ya? Bingung karena gamesnya Musingin banget Udah telah berpikir keras Oke Udah berakhir Games Berarti berakhir juga nih perjumpaan kita kali ini Makasih juga buat Kak Olis Dan juga Kak Olia yang udah mau mampir ke Studio Negara TV Yang udah Mau bahas-bahas soalan Esek nih, udah banyak banget ya Ilmu-ilmu yang udah dibilang nih sama Kak Olis dan juga Kak Olianya Dan juga buat intelektual di rumah Jangan lupa ikutan Local Project yang ketiga ini Karena banyak banget nih impact-impactnya Yang bakal kalian dapet Yang bagus-bagus banget gitu Setunggu apa lagi Pokoknya buru follow Instagramnya Karena disana punya informasinya ya Betul banget Di apa nih Instagramnya nih? Oke nih Di Aisek Kunan Buru-buru follow dan buru-buru DM deh Udah ada kan link pendaftarannya gitu Ada Oke Tinggal follow aja deh Tinggal ketik-ketik aja Dan setunggu apa lagi Buat ya ini kan udah mau libur nih Pusing kan Ngapain ya kegiatannya Mending ikut Local Project di Aisek Kunan Betul Oke Kayaknya udah berakhir Makasih buat Kak Olis Menjaga Kak Olia Mama Dikana salah kata ya Kita juga ya Oke nih ya Semoga Local Project kali ini sukses Sampai akhir Amin So buat ini yang tulis di rumah Jangan lupa jaga kesehatannya Karena kali ini cuaca kadang-kadang panas banget ya Kali ini panas terik banget Pokoknya jangan lupa Ape Sunscreen Pokoknya kalau pas panas ini Gitu ya Oke Aku Vanes Pamit undur diri Dan juga Kak Olis Dan Kak Olis Juga pamit undur diri Dan juga terima kasih Buat kumuli bertugas Dibuat ke layar Aku tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye Menjangkau lebih dekat Terima kasih telah menonton!